Yo, hello guys, welcome back to RenoBP channel, balik lagi di channel aku, RenoBP So guys, jadi sekarang aku bakalan ngasih tau ke kalian bahwa ada good news guys Ada figur baru yang bakalan rilis di Indonesia, sebentar lagi bakalan rilis di Indonesia Yaitu, pertama dari Grandista Nero Zorro Ini adalah figur kali kedua Zorro, yang sebelumnya juga udah keluar Grandista yang biasa Yang mendapatkan one part kepala, terus Gayanya juga gak mengeluarin pedang, terus sekarang keluar yang Grandista Nero Gayanya lebih bagus, dia kayak ngeluarin pedang dan dapet dua part kepala Yang kedua, kepalanya tuh kayak lagi ngambek gitu Untuk soal detail, gak usah ditanya, kalau misalnya dari lini Grandista itu detailnya selalu oke Terus menurutku ini dari Grandista Nero Zorro ini, gayanya juga lumayan bagus, keren Kita lihat di sisi sampingnya, Grandista Zorro ini udah lah fix banget, ini keren banget Ya semoga aku ada rejeki, soalnya kemarin aku gak ikut PO guys, aku pengen juga sih yang ini Terus ini part kepala yang kedua Kayak gini mukanya dia lagi ngambek, gak tau ya kayak gimana intinya dia lagi ngambek Jadi ketika kalian ngepajang figur, kalian bisa dapet dua opsional Kalau misalnya pengen yang versi mukanya biasa, kalian bisa pake yang biasa Tapi kalau misalnya kalian lagi pengen pake muka yang angry face, kalian bisa juga pake yang itu Jadi ya menurutku oke sih, keren Yang kedua ada Grandista Nero juga Karakternya Vince Moksanji Terus dia dapet dua part kepala juga Yang pertama kayak senyum gitu, yang kedua yang lagi ngambek Terus untuk detailnya seperti di foto, tapi aku gak tau kalau misalnya aslinya kayak gimana Ya jelas kalau misalnya di foto ini detailnya bagus banget Terus gradasinya juga main soal warna, udahlah jelas banget bagus Nah jadi kalian bisa lihat dulu sebelum beli kan kalian nonton video ini Jadi kalian lebih mantep lagi nanti kalau misalnya mau beli Dan ini adalah tampilan Vince Moksanji Grandista Nero dari pinggir Jadi menurut aku ini keren banget sih, detailnya juga mantep banget Ini adalah Grandista Nero Sanji yang part kedua kepalanya yang lagi ngambek Nih kayaknya dia tuh kayak gak mau diambil makanannya atau gimana lah Nah jadi kalian juga bakal dapet dua opsional kepala Jadi kalian bisa bebas pilih nanti mau pajang figur di rumah kalian Mau pake part kepala yang mana Yang jelas detailnya tuh oke Yang ketiga ada dari lini Grand Lineman Wanokoni volume 9 yaitu Edward Nuget Nah ini juga sebentar lagi bakalan rilis di Indo Karena dia termasuk ke rilis Q1 Nah ini adalah detail dari Edward Nuget Nah sebelum kalian beli kalian bisa juga liat dulu disini figure aslinya tuh kayak gimana Karena di Jepang itu udah rilis duluan Jadi kalian bisa liat referensinya Untuk detailnya sih menurut aku oke Kalau sekilas diliat dari gambar dari segi pewarnaan dan detailnya juga bener-bener mantep banget Terus kayak strukturnya juga oke Terus ini adalah tampak dari bagian belakangnya Jubahnya juga udah keren banget tuh Mantep banget Ya untuk kalian yang pengen beli Edward Nuget Kalian bisa liat dulu di channel ini Jadi kalian gak salah beli guys Yang keempat ada Sabo dari One Piece Magazine Special Episode Loop Nah jadi dia tuh sebenernya ada 3 orang gitu Terus yang S sama Luffy nya Kalau gak salah udah rilis Tinggal sekarang Sabo nya aja yang belum rilis Untuk detailnya sih aku pernah liat yang Luffy nya secara langsung Itu bener-bener bagus banget detailnya Sekarang keluar Sabo nya nih Jadi kalian kalau misalnya mau koleksi mereka bertiga Kalian bisa langsung lengkapin Karena sebentar lagi Sabo nya juga bakalan rilis di Indonesia Yang kelima ada One Piece Log Selection Worst Generation Luffy Volume 1 Nah ini tuh dia kayak pasangannya tuh sama si Kid Tapi ini Luffy nya menurut aku kok kayak berasa berotot banget ya Tapi detailnya menurut aku oke sih keren banget Untuk shading dan pewarnaannya ini keren banget Detailnya juga oke Cuman yang agak aneh tuh kayak badannya aja ini terlalu berotot menurut aku loh ya Selanjutnya yang ke enam ada dari Log Selection Worst Generation Eustace Kid Volume 2 Nah ini tuh pasangannya sama Luffy Dan menurut aku ini detailnya oke banget Keren banget Untuk kalian yang pengen banget nih ngekoleksi 2 orang ini Dari Worst Generation kalian wajib banget nih koleksi 2 ini Ini keren banget Jadi disini base nya tuh bisa disatuin Dan mereka tuh kayak pasangannya gitu Nah untuk harganya juga lumayan agak terjangkau Tapi aku gak tau kalau misalnya nanti udah rilis harganya berapa Untuk detail, pewarnaan, dan shading Menurut aku itu oke dan kataku mantep banget sih Selanjutnya disini ada yang ke tujuh yaitu Maximatic Volume 2 Monkey the Luffy Jadi disini tuh dia size nya lumayan agak gede ya Kalau dari lini Maximatic Soal detail lini Maximatic ini gak usah ditanya Gak usah diraguin Soalnya aku udah pernah lihat yang lini Maximatic ini Yang volume pertama itu detailnya sumpah super duper keren banget Terus dari shading, pewarnaannya juga bener-bener keren banget Apalagi strukturnya gila Di dadanya tuh bekas lukanya tuh bener-bener keren banget sumpah Dan kalian juga bisa lihat sendiri Disini walaupun hanya gambar Kalian bisa lihat detail dari topinya Itu strukturnya tuh bener-bener dibikin mirip banget Bahkan kalian juga bisa lihat sendiri Di gambarnya itu topinya tuh ada bekas cekaran Nah itu tuh bekas cekaran ngelawan si bagi dulu Itu adalah hal kecil menurut aku Tapi detailnya tuh bener-bener diperhatiin Jadi kalian gak usah ragu lagi sama lini Maximatic Dan bentar lagi bakalan rilis di Indo Langsung aja jangan sampai kehabisan stock guys Yang terakhir disini ada Lini dari Glitter & Glamour Nah dia tuh ada dua versi Yang pertama adalah versi A dan kedua adalah versi B Untuk lini GNG ini rata-rata dia ngeluarin Satu karakter dengan dua pilihan Rata-rata ya kayak gitu Yang versi A ini untuk Hiori dia menggunakan baju warna pink Dan yang kedua dia menggunakan baju warna purple Nah jadi kalian bisa pilih aja Kalian lebih suka yang mana By the way Untuk soal detail aku udah pernah nyobain beli lini dari GNG Dan itu menurut aku detailnya bagus banget Terus sizenya juga bener-bener oke Dia bisa disandingin dengan lini dari Master Lies Nah itu dia adalah kumpulan action figure yang bakalan rilis di Indo By the way jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Terus share juga ke temen-temen kalian Bahwa di channel ini tuh ada info-info mengenai figure yang bakalan rilis di Indonesia Dan maybe kedepannya aku bakalan bikin lagi konten kayak gini Biar kalian selalu update figure apa aja yang rilis di Indonesia Terima kasih telah menonton